Intro Jadi sebelum tiba di pelabuhan Saya sudah memesan tiket online lewat aplikasi Ferry Z Karena sekarang pembelian semua tiket kapal Ferry harus dilakukan secara online lewat aplikasi Ferry Z ini Sampai di pelabuhan kita tinggal menunjukkan QR Code yang kita dapat saat pembelian tiket secara online Dan jika masih ada yang bingung tentang cara pembelian tiket online lewat aplikasi Ferry Z ini Nanti saya kasih link video tutorial cara membeli tiket online lewat aplikasi Ferry Z di deskripsi di bawah atau di komen paling atas Intro 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 Terus turun lagi guys, tadi ngebahin cetak tiket tanpa antigen, kaya tak ngga bisa, suruh antigen lagi. Terus turun lagi, di bawah. Padahal tadi kalau lolos cetak patigen lumayan, Rp 80.000. Yang mana ya dan gue? 3R Waktu ambil video ini, saya belum vaksin ketiga atau vaksin booster. Jadi sama petugasnya disuruh antigen dulu. Sesuai edaran Menteri Perhubungan yang berlaku, 5 April 2022 ada 4 kategori penumpang. Kategori pertama adalah penumpang yang sudah vaksin ketiga atau vaksin booster. Nah penumpang ini tidak wajib menunjukkan hasil swab negatif. Kategori kedua adalah penumpang yang baru menerima vaksin dosis kedua. Nah penumpang ini wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen ataupun PCR. Kategori ketiga adalah penumpang yang baru menerima dosis vaksin 1 kali. Nah penumpang ini harus membawa hasil tes negatif PCR. Dan kategori yang terakhir atau keempat adalah penumpang yang belum divaksin karena alasan kesehatan. Penumpang jenis ini wajib membawa hasil tes negatif PCR ataupun antigen ditambah surat keterangan dari dokter yang berasal dari rumah sakit pemerintah. Tahan nafas sebentar, jangan gerak kemaju ataupun kemudian mengerti ya. Oke maaf mas, tahan nafas sebentar ya. Oke maaf sebelahnya, tinek lagi, tahan nafas sebentar. Oke sudah cukup mas ya, silahkan duduk yang di depan dinasinya ya. Yang di hape tadi ya? Yang di hape tadi ya? Tiketnya. Ini mesin validasinya tadi, mesin buat ngetap tiketnya, tapi nggak direkam tadi pas ngetapnya, karena tadi si twinshot tiketnya ada di hape buat ini, buat di scan di mesin itu, jadi nggak bisa ngerekam. Ini kapalnya berangkatnya masih jam 8. Jadi kita mau beli makan. Nah kapalnya masih jam 8, berangkatnya sekalian, kita mau sholat. Kapalnya sudah ada, tapi pintu check-in belum dibuka. Pintu check-innya masih di pepep. Jadi kita mau tunggu disini aja. Ambil makan. Pintu check-in di sana, Jangan lupa. Pintu check-in, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton